hai oke teman-teman di depan kita ada motor beat fi beat street 2017 nah ini motor ini bisa dijelang banyak penyakitnya jadi konsumen datang itu keluhannya pertama pada saat panas motor mati terus nyalanya itu kalau udah agak dingin baru bisa nyala ya antara 5 menit sampai 10 menit baru kalau bisa nyala lagi terus gas pertamanya merebut dan lain-lain nah untuk mengeceknya sendiri ini kan kalau motor injeksi unda itu ya semuanya sih kalau motor injeksi itu kalau ada kerusakan atau kalau ada sensor yang error atau kabel yang putus ya di lampu milnya itu dia akan berkedip berapa kali nah caranya kalau motor injeksi unda itu kalian jemper dulu ini kabel hijau setrip hitam sama kun coklat Hai nih nah jadi hijau sama coklat kalian jemper lalu kita nyalakan kuci kontaknya ngedipnya berapa kali nah ini 8 sensor TP ini 12 sensor injektor 21 sensor oksigen nah yang terakhir 52 sensor ckp jadi satu motor tapi penyakitnya banyak ya teman-teman tapi meskipun ketip kayaknya ini biasanya nggak langsung apa nggak langsung kita putuskan bahwa sensornya itu urusan enggak ada ada kabelnya yang putus atau ada yang kotor tapi kalau ckp ngedip biasanya kabelnya bisa putus bisa juga sensornya emang udah error gitu teman-teman sama sensor TV biasanya juga error juga bisa kalau sensor TV itu biasanya masih bisa di-setel kalau nggak bisa ya ganti sensor TV nya aja kalau di Honda di bengkel resmi itu harus ganti satu set dan lain-lain ini untuk penanganannya ini agak saya praktekin yang teman-teman soalnya ini agak lumayan panjang kalau kita videoin jadi ini saya kasih cara ngeceknya aja kalau motor kalian mati-mati berebut kalian bisa cek caranya kayak gitu di jemper dulu terus dikontak untuk ngitungnya sendiri gini teman-teman ini kan ada ketipan cepat ada ketipan lambat kalau yang cepat itu dihitung satu kalau yang lambat dihitung sepuluh kalau kedipannya lambat terus cepat berarti itu ngitungnya ya sepuluh ditambah kalau ngedip satu ya satu-satu gitu ngitungnya ini kita hitung kembali satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sepuluh satu dua dua belas sepuluh dua puluh satu dua puluh satu sepuluh dua puluh tiga puluh empat puluh lima puluh satu dua lima puluh dua jadi ngitungnya kayak gitu ya teman-teman oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton!